Intro Oh, baru Otan kasih tau Kok masih ada aja yang ngecat-ngecat sih? Sudah, cukup aman Kalo iritasi gimana? Kalo keracunan gimana? Nanti Otan laporin ke Komnas Hub loh ya Alias Komisi Nasional Hak Asasi Binatang Ehm, tapi kamu kok malah seneng-seneng aja sih sob? Malah jalan-jalan kayak lagi fashion show Emang gak sakit ya? Emang gak panas ya? Mewarnai bulu anjing dengan warna-warni cerah seperti ini Memang menjadi salah satu trend di kolangan dog lovers belakangan ini Tuh liat, keren-keren banget kan? Eits, tapi ngecatnya gak bisa sembarangan loh ya Pertama, anjing harus dalam kondisi sehat ketika akan diwarnai bulunya Soalnya, prosesnya memakan waktu yang cukup lama Sekitar 2-4 jam tergantung tingkat kesulitannya Sebelum diwarnai, anjingnya harus melalui proses perawatan dulu alias grooming Mulai dari disisirin agar bulunya halus Kemudian mulai dirapikan alias styling Hingga kemudian dimandikan dan dikeringkan Semua peralatan grooming ini memang khusus buat anjing dan kucing loh Jadi gak bisa pakai gunting buat manusia Pengering rambutnya juga khusus nih Suaranya tidak sekeras hair dryer untuk manusia Jadi anjing gak gampang stres Wah, kalau kayak gini enak banget kamu sob Kayak lagi di spa Nah, sudah cakep kamu sob Udah bisa mulai diwarnai rambutnya Cat rambutnya yang dipakai juga gak boleh sembarangan ya teman Harus menggunakan cat rambut khusus anjing dan juga food grade Otan mau tanya ke dokter hewan ah biar infonya makin jelas Dok, emang beda ya rambut anjing dan rambut manusia? Oke, yang pertama adalah ada tuh namanya tingkat keasaman Jadi lapisan kulit pada hewan, pada anjing, kucing itu berbeda dengan manusia Nah, pH tingkat keasaman pada anjing dan kucing itu lebih tinggi dibanding manusia Yang kedua, shampoo-nya pun untuk pewarnaan itu food grade Artinya setara dengan kondisi pada makanan Jadi aman apabila terjilan Aha, otan udah tau sekarang Kalau dipaksa menggunakan produk perawatan rambut manusia Rambut atau bulu anjing bisa menjadi kering dan gampang rontok Selain cat rambut yang harus susus Gak semua bagian tubuh anjing bisa diwarnai ya Hanya bagian-bagian telapak kaki, ekor dan telinga saja Bagian ini jarang bersentuhan dengan mata atau mulut Jadi lebih aman Wah, sekarang kamu udah jadi kece abis sob Udah siap nih ikutan dog fashion with Cakep